Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 11 September 2021. Tema rendungan kita dengan judul, Miliki karakter Kristus. Miliki karakter Kristus. Firman Tuhan terambil dalam Filipi Fasal yang kedua, ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan Tuhan sampai taat sampai kepada kematiannya. Dan pada akhirnya, ayat sebelum dan kesebelas dikatakan, Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, saat kami belajar bagaimana menjadi lebih baik, maka kami tentu harus belajar kepada yang terbaik dan bukan kepada yang di bawahnya. Itulah ya Tuhan kami ingin memiliki karakter seperti Kristus adalah karakter yang terbaik dan sesuatu yang paling indah, paling mulia. Dan kalau kami bisa makin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, miliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita seringkali mengagumi tokoh-tokoh tertentu, termasuk saya sendiri. Punya tokoh-tokoh yang semenjak kecil, kalau masih ada sahabat seperjalanan yang usianya adalah usia saya, mungkin kenal dengan tokoh-tokoh di dalam komik zaman dahulu, yaitu Kapten Melar, yaitu Gundala. Wah itu ya, Kapten Melar itu tangannya yang bisa panjang sekali dan itu bisa menjangkau apapun. Dan Gundala itu adalah tokoh komik yang larinya itu sangat cepat dan dua-duanya adalah pribadi tokoh yang berbuat kebaikan yang sangat luar biasa. Dalam pandangan saya, kedua tokoh di dalam komik ini begitu sempurna dan saya sangat mengagumi. Namun ternyata itu hanyalah tokoh. Hanya bayangan-bayangan tokoh yang dibuat di dalam film, di dalam cerita komik. Namun Kristus bukanlah tokoh cerita sekalipun ada di dalam Alkitab, tapi real. Yaitu Allah yang menjadi manusia, yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bisa mendengar berbagai macam pelajaran-pelajaran motivasi. Bagaimana sukses, bagaimana kaya, bagaimana berhasil, bagaimana maju, bagaimana melipat gandakan keuntungan, bagaimana menjadi pribadi yang mempesona, bagaimana kita boleh mendapatkan bintang lima. Bukankah begitu kalau di saudara, lihat di Google, kalau kita beli sesuatu ada bintang satu dan lima. Bukankah itu yang dilakukan oleh manusia? Namun yang menarik bahwa Yesus yang adalah Allah yang menciptakan alam semesta, bintang-bintang di langit, bulan, matahari, seluruh alam semesta, yang bukan lagi bintang lima, dia pemilik bintang segala-galanya. Namun Yesus datang ke dalam dunia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan kita. Yesus yang melepas kebintangannya, melepas kemuliaannya, melepaskan keilahiannya, dan menjadi sama dengan kita. Inilah karakter Kristus yang sangat berbeda sekali dengan karakter kita pada umumnya, sahabat seperjalanan. Jadi apa jabaran tentang karakter Kristus? Karakter Kristus itu adalah mengalah untuk menang. Se-yogianya manusia itu adalah manusia yang di bumi hanguskan atas perbuatan dosanya. Kitalah yang dihukum, namun Tuhan menanggung hukuman untuk kita. Menggantikan hukuman untuk kita. Saya mau bertanya, sahabat seperjalanan. Adakah karakter yang lebih mulia daripada seseorang yang mau memberikan nyawanya untuk kita? Demi menyelamatkan kita. Padahal kita seluruh yang buruk ada pada diri kita. Kita berhianat, kita menyangkal, kita meninggalkan. Kita itu oportunis, kita itu memanfaatkan Allah. Kalau ada butuh baru datang kepada Tuhan. Kalau tidak butuh kita melupakan Tuhan atau kita anggap, oh dia tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Lalu kita mendiskusikan, menggosipkan tentang siapa itu Tuhan. Namun di saat butuh baru kita kemudian mencari-cari Tuhan. Bukankah seperti demikian? Dalam kondisi pandemik seperti inilah, orang-orang baru menyebut-nyebut dan memanggil-manggil nama Allah. Karena kita hidup dilanda oleh kesusahan. Sahabat seperjalanan, Yesus itu mengalah untuk menang. Yesus itu bukan menumpuk, mengosongkan diri untuk memberkati. Yesus itu punya karakter, bukan menggegam. Namun melepas demi kebaikan kita. Yesus itu bukan pendendam, bukan pembenci. Namun mencintai kita dengan cinta yang luar biasa. Yesus berorientasi memikirkan masa depan. Tapi bukan masa depan dirinya. Tapi masa depan setiap kita masing-masing dan tanpa terkecuali. Tanpa pilih kasih. Kasih yang diberikan Allah, cinta yang diberikan oleh Yesus itu di dalam keadilan. Adakah yang lebih adil dari Allah? Bukankah kita banyak bertemu dengan manusia yang tidak adil? Bahkan anak-anak yang terlahir dari keluarga sendiri saja. Kita yang jadi orang tua pun begitu sulit bersikap adil kepada anak-anak kita. Kita biasanya memang secara sadar atau tidak sadar sekalipun orang tua berkata bahwa Saya mencintai anak sama rata, namun kenyataannya tidak seperti demikian. Kalau engkau jujur di hatimu, tentu ada pembedaan. Kalau anak yang mungkin banyak keserupaan dengan dirimu, yang lebih bisa mengambil hatimu, yang lebih pandai, yang lebih menurut, ada godaan bahwa kita lebih mencintai anak yang seperti demikian. Bahkan tidak heran suatu anak terlahir dalam kondisi yang tidak sempurna, ada cacat fisik. Dan bahkan dalam kandungan dokter mengatakan, kalau anak ini terlahir nanti akan cacat fisik, bagaimana akan dilanjutkan atau tidak? Atau bagaimana? Atau digugurkan? Atau bagaimana? Masih selagi benih. Ada orang tua yang akan mengugurkan. Tidak akan membiarkan anaknya. Karena mengapa? Setiap orang tua berharap anak yang sempurna, anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang punya masa depan, itulah manusia, orang tua pun bisa tidak adil. Tetapi Allah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasih, Allah yang adil. Sifat Allah yang terakhir, yang terpaksa dilakukan adalah Allah yang menghukum. Allah yang mendisiplin, yang menegakkan kebenaran. Kalau bisa Allah itu, Yesus memilih untuk tidak menghukum, maka itu tidak akan dilakukan untuk kita. Namun sekalipun Allah kemudian pada akhirnya, Kristus mengambil tindakan menghukum dalam merangka kebaikan untuk kita. Pada saat engkau tidak sanggup menanggung hukuman, dan hukuman itu harus dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menggantikan hukuman itu di atas salib, untuk menggantikan kita. Kita yang selayaknya dihukum, kita yang selayaknya di salib, tapi Yesus yang menggantikan hukuman itu agar kita tidak binasa. Agar kita beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus menanggung hukuman itu di atas kayu salib. Sahabat seperjalanan, Kalau kita sudah memahami tentang karakter Kristus, kehidupan Kristus yang sedemikian luar biasa, dan kita mungkin tidak akan sanggup sama seperti Yesus. Namun minimal, kita boleh kemudian hidup itu berfokus kepada Dia, yang tidak mengkhianati kita, yang punya karakter emas, karakter mulia, karakter berlian, karakter terbaik. Allah yang mencintai di dalam diri Kristus untuk kita, yang dikatakan telah mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, bahkan sampai taat mati di atas kayu salib. Sahabat seperjalanan, kalau ada sifat-sifat karakter yang buruk, marilah kita hari ini buang, dan mulai belajar daripada karakter Kristus. Miliki karakter Kristus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan, yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan jemaah Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan, yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, problem, masalah, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencanamu. Dan yang terakhir dan yang paling utama dalam doa kami saat ini, agar kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Orang-orang yang memiliki karakter Kristus, Tuhan akan berkati, Tuhan akan perkenan, dan kami akan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Happy weekend. Tuhan memberkati kita semua. Amin.